Selamat sore, Bapak Ibu Media. Sekali lagi kami ingin menyampaikan terkait perkembangan COVID-19 di Kabupaten Sekadau. Bahwa Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa hari Senin tanggal 25 pukul 15.00, kami ingin menyampaikan situasi terkini terhadap perkembangan penanganan wabah COVID-19 di Kabupaten Sekadau. Bahwa pada hari ini, Dinas Kesehatan Kementerian Penyakit dan Keluarga Bencana mendapat laporan hasil pemeriksaan SWEP Laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Kementerian Penyakit Jakarta Dirjen Perjagaan dan Kementerian Penyakit terhadap satu, laki-laki kami sebut dengan kasus 01 umur 21 tahun asal Sungai Asang, Kecamatan Berita Milir terkompirmasi positif COVID-19. dua, perempuan kasus 02 umur 18 tahun asal Sungai Asang, Kecamatan Berita Milir terkompirmasi COVID-19. Tiga, laki-laki kasus 03 kami sebut umur 39 tahun warga PAL 4, Kecamatan Sekadau Milir terkompirmasi COVID-19. ketiga kasus orang tersebut adalah orang tanpa kejala, oleh karena mereka tidak menunjukkan keluhan namun berpotensi untuk menularkan dan mereka merupakan kluster jemaat tablik Kuala Lumpur yang hasil rapid test tanggal 7 April 2020 kita laksanakan itu reaktif dan telah diambil swabnya untuk dipiksa pada tanggal 5 dan tanggal 6 Mei 2020 tempoh hari. kluster terkonfirmasi ini merupakan kluster jemaat tablik di Kuala Lumpur yang dua orang masih kita menunggu hasil. Jadi kasus 01 dan 02 merupakan kontak erat dari satu jemaat tablik yang kita menunggu hasil sampai hari ini. Jadi ini adalah satu keluarga yang kasus 03 ini adalah peserta jemaat tablik yang berangkat sama-sama dengan kasus yang masih kita menunggu hasil. kita juga mendapatkan hasil tiga orang pemeriksaan swab dari labai turun besar tersebut itu laki-laki umur 44 tahun warga Palempat Sekarau Kecematan Sekarawilir itu negatif juga. Jadi ini merupakan kluster jemaat tablik juga ini. kemudian laki-laki umur 40 tahun warga sungai asam kecematan belitang hilir merupakan peneraga kesehatan negatif juga COVID-19 yang sudah kita swab karena reaktif. Pertamanya reaktif kita swab dan reaktif. Kemudian perempuan 44 tahun warga sungai asam kecematan belitang hilir negatif juga. Ini merupakan kluster kotak arah juga dengan kasus 01 dan kasus 02. Dengan hasil pemeriksaan swab oleh laboratorium balai besar teknik kesehatan lingkungan dan penggalian penyakit Jakarta, bahwa hari ini tiga terkonfirmasi COVID-19 atau positif COVID di Kabupaten Sekarau. Dan tiga negatif COVID-19 hasilnya hari ini. Nah dengan hasil tersebut maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan ke depan terutama oleh Satuan Dugus Tugas. Yang pertama kita mengoprolasi penetapan status Kabupaten Sekarau ini menjadi yang kita ajukan menjadi kasus kejadian luar biasa COVID-19 bukan lagi siaga darurat. Oleh karena ada tiga kasus terkonfirmasi baru di Kabupaten Sekarau. Kemudian kepada tiga orang yang terkonfirmasi akan kita isolasi ketat di rumah sakit umum daerah Sekarau. Jadi besok kami akan lapar dan akan dijemput oleh tim Satuan Dugus Tugas melalui kecamatan masing-masing untuk menjemput mereka. Kemudian Dinas Sehatan Dugus Tugas akan melakukan pressing terhadap tiga orang yang kontrak elak terhadap tiga orang tersebut. Nah karena mengingat situasi kita memang menghadapi idul fitri, masih suasana idul fitri, maka kita mengimbau kepada masyarakat, terutama saat ini untuk tetap taat kepada himbawan pemerintah. Jangan kumpul-kumpul piknik, terutama momen saat ini memang kita sedang merayakan idul fitri, cukup di rumah saja dengan sanak keluarga, untuk mengutus mata rantai. Kemudian hindari keramayan dan jangan pergi-pergi, jangan berkumpul, tetap menjaga jarak, baik social distancing maupun fisik distancing. Apabila keluar rumah, harus tetap menggunakan masker. Bila keperluan mendesat, ya baik menggunakan masker untuk keluar. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian tingkatkan pola hidup bersih dan sehat, makan makanan yang bergisi, memperbanyak resumsi buah dan sayur, dan istirahat di rumah lebih baik.